Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya oke seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika dan kali ini saya kedatangan servisan tv cina merek Niko kita coba seperti apa kerusakannya ya berkedip satu kali ya lampu indikator warna merah tadi dan tv tidak bisa hidup alias mati total oke kita bongkar tv nya ya tv sudah kita buka dan seperti biasanya harus dibersihkan dulu ya semua debu-debunya supaya enak dilihat untuk solderannya masih terlihat bagus ini sepertinya tidak ada masalah di solderan oke untuk yang pertama kita akan melakukan pengecekan tegangan tentunya kita jepit dulu prop hitam di ground pertama kita cek B plus 115 volt nya disini dan ternyata B plus nya drop kita saksikan 9 volt dan kita lihat keluar asap ya kita lihat ada asap oke kita cabut dulu rupanya ada yang terbakar ini komponennya B plus nya drop dan ada yang terbakar kita balik saja supaya kita tahu apa yang terbakar dan tidak masalah kita coba colokin lagi ya supaya jelas terlihat apanya yang terbakar dan pemirsa atau teman-teman semua juga bisa tahu kita lihat kita colokin perhatikan ya kita lihat yang terbakar adalah kapasitor kita lihat sampai menyala itu kita cabut ini sering sekali terjadi ya di kolektor transistor horizontal ke ground kita lepas dulu dan patah ini kakinya ya ini nilainya biasanya sekitar 471 561 atau 681 atau sekitar 470 pico 560 pico bisa juga 680 pico dan untuk kapasitor seperti ini biasanya jika tidak dibasang juga tidak masalah oke saya sudah sering sekali untuk membuang kapasitor tadi ya dalam posisi terbakar saya tidak menggantinya lagi tapi langsung saya lepas saja dan tidak saya kasih kapasitor lagi dan ternyata aman-aman saja tidak ada masalah lagi dan untuk kali ini pun saya tidak akan menggantinya cukup saya lepas saja kapasitor tadi biarkan kosong saja seperti itu karena kapasitor itu terpasang paralel dengan ini ya kapasitor 912 atau 9,2 nano ini di kolektor horizontalnya oke setelah kita lepas atau kita buang kapasitor yang tadi terbakar sekarang kita lakukan lagi pengecekan tegangan oke kita lihat tegangan 107,5V berarti normal ini B-blastnya untuk vertical 25,7V untuk IC chroma 10,6V normal juga untuk tegangan audio 15,5V seperti ini sudah normal semua ini berarti betul yang course rate adalah kapasitornya kita lihat penampakannya ya sudah normal gambarnya oke cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati